I want to see Jesus face to face I want to run deep into the sea Nah kita sekarang kembali ke firman Sepanjang hari ini saya kotbah soal Yunus Dengan judul Bapak lembutkanlah hatiku Roh kudus banyak aduk-aduk banyak sekali untuk mengoperasi hati dan batin jemaat Tahun 2020 kita mau berjalan berkenan dengan Tuhan yang percaya katakan amin Sermons of the day sepanjang hari ini anda bisa saksikan sendiri Anda bisa foto juga gak apa-apa Kita memasuki ibadah terakhir yaitu seri pengajaran penutupannya Yaitu menyadari bahwa Allah adalah kasih adalah tema kita di ibadah ini Kita lihat langsung Yunus fasal 4 Kalau anda ketinggalan salah satu cari Pustaka Raja Wali di gereja Mawarseron terdekat Kalau disini di luar sana Jangan ketinggalan pengajaran-pengajaran firman Yunus fasal yang keempat Menyadari bahwa Allah adalah kasih Saya akan bacakan Semuanya dulu kan cuma 11 ayat Baru saya jelaskan ayat per ayat Jangan lupa dicatat Supaya jangan lupa firman Karena setiap kotba-kotba ini adalah remah Tetapi hal itu Saya ulang Judulnya Yunus belajar menginsyafi Bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus Lalu marahlah ia Dan berdoa lah ia kepada Tuhan katanya Ya Tuhan Bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis Sebab aku tahu bahwa engkau lah Allah yang pengasih dan penyayang Yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia Serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya Jadi sekarang ya Tuhan Cabutlah kiranya nyawaku Karena lebih baik aku mati daripada hidup Tetapi firman Tuhan Layakkan kau marah Yunus telah keluar meninggalkan kota itu Dan tinggal di sebelah timurnya Ia mendirikan disitu sebuah pondok Dan ia duduk di bawah naungannya Menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu Lalu atas penentuan Tuhan Allah Tumbulah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya Agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu Tetapi keesokan harinya ketika Fajar menyingsing Atas penentuan Allah datanglah seekor ulat Yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu Segera sesudah matahari terbit Maka atas penentuan Allah Bertiuplah angin timur yang panas terik Sehingga sirar matahari menyakiti kepala Yunus Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati katanya Lebih baiklah aku mati daripada hidup Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya Layaklah Jawabnya Layaknyalah aku marah sampai mati Lalu Allah berfirman Engkau sayang kepada pohon jarak itu Yang untuknya sedikitpun engkau tidak berceripa ya Dan yang tidak engkau tumbuhkan Yang tumbuh dalam satu malam Dan binasa dalam satu malam pula Bagaimana tidak aku akan sayang pada Niniwe Kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang Yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri Dengan ternaknya yang banyak Katakan amin Kembali ke ayat 1 Ada sebuah pelajaran berharga Sebuah kebenaran yang kekal Bahwa Allah itu adalah kasih Nah kita lihat sekarang Yunus kumat lagi Kalau anda baca dari fasal pertama Dia sempat bertobat di fasal 2 Yunus ini Kalau mau tahu cikal bakal latar belakangnya Dia siapa Keluarga mana segalanya Anda harus dengar kotbah saya sebelumnya Tapi saya langsung lompat di episode 4 Yunus cerita di Yunus diagiri dengan Si Yunus muring-muring lagi Ngamuk dia Tetapi hal itu Sangat mengesalkan hati Yunus Hal apa? Kalau anda baca di fasal sebelumnya Pertobatan Niniwe Niniwe adalah ibu kota Asyur Assyria Penjajah terbesar saat itu Atau super power zaman itu Ini negara yang sangat kejam Tapi memang sangat-sangat berkuasa Yunus kesal Tapi hal itu Sangat mengesalkan hati Yunus Hati Yunus ini keras ya Makanya saya kasih judul yang berlawanan Bapak lembutkanlah hatiku Gimana kita bisa jalan sama Yesus Kalau hati kita keras Gimana kita bisa tahu keendak Tuhan Kalau hati kita salah Gimana Tuhan bisa memakai kita Kalau kita ini hatinya sudah salah Semuanya salah Karena dari situlah Semua kehidupan dimulai Makanya harus jaga hati dengan segala waspada Tahun 2020 Yang menang bukan yang kuat Yang puasanya banyak Yang menang adalah orang yang jaga hati Antara itu family supaya happy Atau karirnya diberkati Atau kita dipakai oleh Tuhan Keturunan kita damai sejahtera Semua dimulai dari hati kita Bapak lembutkan hati saya Ada tiga kesalahan fatal Di ayat pertama Tiga kesalahan fatal di hati Yunus Jangan sampai ditemukan di hati kita Tiga virus ini Yang pasti yang pertama-tama Yunus Jelas-jelas gak hormat sama Tuhan Tuhan punya keputusan lah ya Tuhan yang berhak berdaulat Memutuskan apa yang terjadi di dunia Ngapain dia marah Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus Bukan cuma kesal loh Sangat kesal loh ya Dan kata kesal disini artinya apa Bukan cuma sekedar cemberut muka Kata kesal disini itu Dia emosional Jadi kalau bicara soal emosional Saya ingat Donald Bebek Waktu masih kecil saya suka lihat videonya Donald Bebek itu tidak punya kendali atas dirinya Mickey Mouse itu kan seru Hey Minnie Let's go Minnie Saya ini mau melakukan segala apa saja Untuk membuat anda ngerti firman Bayangin mempermalukan diri kayak begini Itu kalau anda mau tahu sangat kesal Versi kartun Ya itu dia Ini kepengaruh penyerahan anak ini Saya jadi kekanak-kanakan Ya kayak gitu tuh loh Muring-muring kata orang Jawa Ngamuk-ngamuk Kesetanan Kata Nenek kita Kayak gitu Dan ini ngamur lagi Lawannya Tuhan Udah kayak gitulah Saya gak mau tirukan Yunus ini gak hormat sama Tuhan LKLS Apa itu LKS Lu kira lu siapa Berani ngomong gitu sama Allah Lu kira lu siapa Dia gak hormat sama Tuhan Dia gak punya respect Gak punya honor Sama Tuhan Padahal dia nabi Jadi gak garansi ya Gak jaminan Kita itu harus sungkan sama Tuhan Gak boleh sungkan untuk meminta Ya ngerti daripada minta sama tetangga ya kan Kalau ada perlu Doa Bapak kami Di dalam sorga Beriku rejeki Jangan sungkan akan hal itu Tapi kalau mau ngomong sama Tuhan Yang gimana kek Mau nuduh apa lagi Yang tau sungkan kita ini Banyak orang itu bukan berdosa ketika dia berdosa Banyak orang itu berdosa sejak dia berdoa Some people are sinning as they are praying Ngawur nih Yunus ini Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus Lalu maralah ia Dan ayat 2 Dan berdoalah ia You know Tidak berdoa itu parah Mana lagi yang lebih payah Lebih parah lagi Orang yang pada waktu berdoa Dia berdosa Kalau doamu adalah dosa Dosamu seperti apa Kalau terangmu itu gelap Terang itu seterang apa Kalau doamu itu dosa Apa yang bisa mentahirkan dosamu Doa apa lagi Do not sin In God's presence Jangan berdosa di hadirat Allah Respect Tuhanmu Sekalipun kita gak Mungkin orang Kristen Kemungkinan besar Tidak akan pernah menghujat roh kudus Karena kita tahu kebenaran Tapi sekalipun demikian Juga jangan hujat Yesus sekalipun ada pengampunan Jangan lancang bibir dan berkata Tuhan Kenapa engkau Don't do that Kalau jari gak mau patah Jangan begini sama sorga Kita harus mengerti Saya ajari skill berdoa yang benar Dengan mengajari terlebih dahulu Apa yang tidak boleh didoakan Never use prayer To point your finger at God Jangan pakai doa Sebagai saranan untuk Mengacungkan jari kepada Tuhanmu Ini Yunus Harusnya dia rendah hati Untuk menerima Apa yang menyenangkan hati Allah Harusnya menyenangkan hatinya Dia tidak menginsyafi Sebelum dia insyaf Allah adalah kasih Dia harus insyafi dulu Allah itu siapa Allah is Allah Tuhan adalah Tuhan Kita harus tahu diri Yunus tidak hormat sama Tuhan Dan kedua yang pasti disini Hal itu sangat mengesalkan hati Yunus Tiga kesalahan fatal Yang pertama Yang kedua tadi Yang kedua Dia tidak punya belas kasihan Sama manusia I think we can grow cold To other people Kita bisa jadi dingin Dengan orang lain Tak terkecuali orang-orang Yang ada di kanan kiri Orang-orang yang kita cintai sendiri You know Itu jadi masalah loh Di mata Tuhan Yesus Yunus sudah tidak punya belas kasih Kepada sesamanya Hal yang berikutnya lagi Yang membuat Yunus adalah Donald Bebek disini Ini masalah Donald Bebek Masalah yang sama ini Dia tidak punya kendali Atas spiritnya sendiri Whatever happens this year Apapun terjadi Tahun ini Jangan pernah Hilang kendali Atas dirimu Orang yang hilang kendali Atas dirinya Seperti rumah yang dibuka Lebar-lebar Lebar-lebar Pencuri tidak perlu Membobolnya Siapapun bisa masuk Kalau Anda sampai Lepas emosi That's it You're gone Apapun terjadi Ingatlah buah romo Kasihlah mau Apalah-apalah Ujungnya yang membuat Pintu belakang tertutup Berkat tidak bocor Adalah pengendalian diri Atau penguasaan diri Ingat Tahun ini Kalau sedih Jangan terlalu sedih Kalau happy Bersyukurlah Persembahkan nasar Korban kita Suka cita Kita tidak akan pernah Terlalu bersuka cita Itu tidak bisa Ada satu yang Kita tidak mungkin bisa Overdosis joy Tapi kalau happy Tetaplah mendarat Ingatlah besok Peperangan kita masih ada Jangan sampai Kalau kita bahagia sesuatu Kita lupa diri Lalu tinggalkan Tuhan Lalu keesokan hari Dapat masalah Berseru lagi Remember When you're happy There's still another day to live Dan kalau marah Jangan terlalu emosi Karena orang yang tidak Mengendalikan diri Orang itu akan Orang itu akan Kena berbagai macam Masalah yang dia sesali Nanti Minum sedikit anggur Kata Paulus Beratimotius Karena perutmu lemah Tapi orang yang Tidak ada Stop kerannya Apalagi kalau Dicekokin Sama teman-temannya At some point You have to say Enough Enough bro Kalau sampai Anda kehilangan Kesadaran Mulai ngoceh Sembarangan Kemungkinan Yang terakhir Adalah penyesalan Siapa tahu Sesuatu terjadi Kan untung-untungan Rumah kalau dibuka Malam hari Tidak ada pencuri Yaitu hokimu Tapi kalau masuk Jangan salahkan Siapa-siapa Kecuali dirimu Jangan sampai Kita Ngawur Tahun ini Ingat Saya kasih pesan Pengembalaan Dan ini Was-was Bukan supaya Kita itu Berhati kecil Tapi supaya Kita berhati Bijaksana Saya suka Bahasa Indonesia Kalau bahasa Inggris Kalau Chinese-nya Saya malah Justru kurang Saya seringkali Kalau belajar Antar bahasa Saya perhatikan Itu ada Seninya Oke Kalau Chinese Dalam bahasa Chinese Hati itu Sing Hati-hati itu Xiaoxing Hatinya harus kecil Hatimu kecil ya Jangan terlalu besar Kamu lihat dulu Kalau Indonesia Saya suka Hatinya malah besar Kalau hati-hati itu Justru semakin besar Bukan pembengkaan jantung Bukan Tapi justru Membesarkan hati Dengan semua Rasio masuk Emosi masuk Membesarkan hati Keputusan bijaksana Saya suka Dengan kata Careful Xiaoxing Dalam bahasa Indonesia Itu Hati-hati Dua porsi hati Satu hati untuk merasa Satu hati untuk berpikir Be careful Kalau sedih Jangan sampai depresi Ada satu titik Tidak akan ada titik kembali Setelah depresi Masuk ke dalam itu Macam-macam Saya bukan ahli Ahli jiwa Enggak Tapi saya ahli jiwa-jiwa Dari firman Allah Jadi saya gak perlu Ngerti psikologi Saya tahu Allah yang menciptakan manusia Saya rasa dalam kotbah Saya berhak untuk mengatakan ini Dalam terapi Anda harus cari yang ahli Be careful At some point Lewat depresi itu Semua penyakit akan tiba Semua penyakit psikis Bipolar Sisoprenia Multiple personality Kepribadian ganda Bunuh diri Segalanya itu Akan tidak ada remnya Bapak ibu saudara Orang Kristen Tidak boleh kena depresi Kita punya Tuhan Karena kita punya apa? Tuhan Orang Kristen tidak boleh depresi Biar sana mau Putuskan cinta Kek People can crash land on you No one You should crash land Crash land Bah Itu loh lagi Korea-Korea itu loh Crash landing Gak ngerti gak apa-apa Generasi orang tua Tidak paham ini Jangan sampai anda crash You have the Holy Spirit Anda punya roh kudus Anda tidak perlu crash Tidak perlu Tidak perlu runtuh Ingatlah itu Jangan seperti Donald Bebek Jangan seperti Yunus Jangan sampai tidak ada kendali There is no rule over your own spirit One who does not rule his own spirit Does not rule anything Orang yang tidak bisa Memerintahkan jiwanya Hai jiwaku Pujilah Tuhan Tenang teduh Dalam kasihnya Tuhan Hai jiwaku Pujilah Tuhan Percayalah Semua indah Pada waktunya Lagu ini jangan dinyanyikan Di gereja Gak cocok Nyanyikan di rumah Di cermin Di kamar mandi Hai jiwaku Ngomong sama diri sendiri Bukan orang gila Tapi orang yang gagah perkasa Pujilah Tuhan Tenang teduh Tenang lip Tenang lip Tenang filip Dalam hadirat Apa? Dalam kasihnya Tuhan Hai jiwaku Pujilah Tuhan Percayalah Yakinkan dirimu sendiri Jadilah penginjil yang hebat Terhadap diri sendiri Semua indah Pada waktunya Udah nyanyi keras-keras Ngotot-ngotot gini Minimal kasih dorongan Iman kayak tepuk tangan Oh haleluya Haleluya Amin Bapak ibu saudara Nobody can help you This is your homework Ini bagian Bagian ini adalah PR-mu dan PR-ku Roh kudus akan kerjasama Dengan kita Roh kudus tidak akan Mengerjakan untuk kita Karena buah roh Kita harus kerjasama Buah roh itu bukan Buah roh itu bukan Kesurupan Hasil manifestasi Dari disurupi Buah roh itu Kesadaran Kerjasama dengan roh kudus Dan berjalan dengan iman Lalu kemudian Mengikuti perasaan Rule over your own spirit This year Orang yang mudah Diombang ambing Dengan rumor Orang yang mudah Sekali dipengaruhi Dengan negativity If you don't Don't rule your heart No matter Kalau anda tidak Memerintah jiwamu sendiri Saya sebagai gembala Contohnya Memerintah Saya mau menjaga Gimanapun juga gak bisa Suami anda juga gak Bisa menjaga anda Istri anda juga gak bisa Gak bisa orang lain Berdiri di posisimu Karena buah roh itu pribadi Rule your own spirit Kendalikan Jiwamu sendiri Minta tolong sama roh kudus Tuhan apa aku bisa 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 Amin Bapak Ibu Tapi hal itu sangat Mengesalkan hati Yunus Kata mengesalkan itu Marah banget dia He had lost his cool Dia kehilangan Penguasaan Ah disitulah masuk Doa yang salah Dan berdoa lah ya Kepada Tuhan katanya Lebih tepatnya Mesti tambah S ini Kalau bahasa Indonesia Dan berdoa lah ya Kepada Tuhan Tapi di sini tulisannya Berdoa lah ya Kepada Tuhan Terjemahan yang asli sih Tapi secara rohani Harusnya bunyinya begini Dan berdosalah Yunus Lewat doanya How do you pray Berdoa lah ya Kepada Tuhan Bukankah telah Kukatakan itu Ketika aku masih di negeriku Wah Berani sekali Menggurui yang maha kuasa Itulah sebabnya Maka dahulu Aku melarikan diri Ketarsis Ya kan Ya kan Bukankah telah Kukatakan Kalau ngomong sama anak Masih boleh lah ya Bukankah apa-apa Langsung ngomong sama kamu Bukankah mamas Doa peringatkan Have I not told you so I told you so Tapi dia ngomongnya Salah arah Ke atas I told you so Ya kan Ya kan Bapak ibu saudara Berdoa Tidak Menyelesaikan semua masalah Untuk kita bisa berdoa Dengan efisien Dan efektif tahun ini Doa-doa kita itu Akan ngalami Gendak Allah Doa-doa kita Akan membawa kita Masuk hadirat Tuhan Doa kita Doa-doa kita Akan membuat Datanglah kerajaan Allah Di keluarga kita Di pekerjaan kita Atau apapun yang kita lakukan Dan kerjakan Maka firman Yesus Harus dikenapi Jikalau Kamu ada Di dalam firmanku Firmanku berada Di dalam kamu Mintalah apa saja Hari itu Yunus Berdoa Di luar firman Firman tidak ada Di dalamnya Dia tidak ada Di dalam firman Dia pakai doa Untuk menyerang firman Bukankah telah Kukatakan Heaven I told you so Doa tanpa Penundukan diri Pada firman Hanyalah bunyi Keangkuhan Di telinga Tuhan Saya ulang Doa Yang tanpa Diimbangi Dengan penundukan diri Kepada The scriptures Kepada firman Kristus Doa itu Hanyalah bunyi Keangkuhan Di depan Tuhan Di telinga Tuhan Hari itu Yunus Tidak berdoa Tapi Tuhan Itu super baik Di ayat firman Tuhan Tetap ditulis Maka berdoa Yunus Tuhan itu Ngalah Sampai gitu loh Padahal Berdosa Yunus loh itu Lewat doanya Tapi Tuhan tetap tulis Berdoa lah Tahu gak Ini juga kabar baiknya Buat kita Jangan tunggu doa Kita itu bener Baru kita berdoa Salah pun berdoa lah Tuhan tetap Menghitungnya Sebagai doa Itu dari sisi Tuhan Tuhan itu super ngalah Kadang-kadang Kalau saya lihat ya Berapa banyak doa saya Itu yang bukan doa Kalau dibeber Tuhan buka buku Saya malu loh Dari sepanjang hidup kita Saya ikut Tuhan Itu 20 Tahun 2020 ya Saya 92 Berarti 28 tahun Saya ikut Tuhan Belum lama Dibanding beberapa orang Kalau Tuhan Buka Accountingnya Dari year one Sampai hari ini 28 Kemungkinan yang terhitung Sebagai doa beneran Gak sebanyak 20 tahun itu Apalagi doa Yang kedengaran Kekanak-kanaan Tapi Tuhan tetap Gak pernah tolak kita itu Setiap kali kita saat teduh Siapa disini Waktu masuk saat teduh Tuhan bilang Keluar kamu Yang menghalangi kita Saat teduh Doa itu setan Setan takut Setan garain Setan cobain Setan halangin Mau datang ke gereja Mana pernah Tuhan tolak Tuhan itu baik ya Sedikit-sedikit Rasan-rasan tentang Tuhan ya Saking baiknya Tuhan itu Kita pas kira Waktu kita kira Kita berdoa Padahal kita berdosa saja Tuhan anggap doa loh Maka berdoa lah Yunus Kepada Tuhan Kok baiknya itu Tuhan itu mengaku itu Sebagai doa God is so good Jadi saya gak takut Gak takut Saya gak tunggu Sampai sempurna dulu Saya baru berdoa Kepada Tuhan Ini sisi lain Pelajaran Pelajaran pertama Kalau doa Jangan pakai doamu Untuk berdosa Tapi sisi satunya lagi Sekalipun demikian Kalau orang berdoa Pasti diarahkan Buktinya Yunus Dia doanya dosa Tapi sama Tuhan Diarahkan kan Kalau anda lihat nanti Tuhan ngarahkannya itu loh Begitu indah Memang betul Dia itu gembala Dia menuntun kita Di jalan yang benar Oleh karena namanya Selalu ketemunya Rumput hijau Air yang tenang Datang salah Keluar ruangan Dibenarkan Masuk saat teduh Ngomel-ngomel Keluar dengan air mata Bersyukur God is good All the time Jangan tunggu Sampai sempurna Baru doa Jangan tunggu Sampai sempurna Baru ke gereja Jangan tunggu Sampai sempurna Baru baca Alkitab Justru carilah Sumbernya Yang menuntun anda Kepada bahagia Jangan lari dari Tuhan Itu sisi satunya Sisi dari Tuhannya Saya ngok Ini sisi dari Tuhannya Sisi dari kitanya Hey guys Jangan berdosa Waktu berdoa ya Bahasa Ibranian Kalau kita berdosa As we are praying We are sinning Parah deh Kalau garam kehilangan Keasinannya Dengan apa Digarami Pernahkah anda Harus cuci sabun Dengan sabun Kalau sabun itu kotor Seluruh sabun di dunia Kotor Dengan apa Dia disabunin Kalau doa Satu-satunya Harapan Satu-satunya Jalan kita Naik ke atas Turun ke bawah Itu firman Dan roh kudus Naik ke atas Itu cuma doa Kalau ini satu aja Blok Hati-hati Itu harus di bypass Kasih ring Sudah gak mempan Kalau satu-satunya Arterimu Kalau di jantung Masih ada beberapa Satu sudah ketutup 90% pun Orang masih bisa hidup Masih bisa jalan Memang bisa mati Setiap saat sih Tapi doa itu Cuma satu-satunya Arteri The only one Kalau itu sampai Ngeblok doa Jadi dosa Habislah Riwayat rohanimu Jaga Doa itu sakral Di hidupmu Jagalah Itulah sebabnya Saya suka sekali Sekarang kalau orang Datang ke gereja Dahulu kalah Orang bisa gereja Ah saya nanya Sekarang datang ke gereja kita Saya ngomong ini Bukan dari kesombongan Saya ngomong ini Dari kebanggaan Akan Tuhan Bahwa Tuhan Bekerja di tengah-tengah kita Orang datang ke gereja Sekarang Mesti datang lebih pagi Apalagi jam-jam tertentu Paling tidak Kalau gak penuh Gak sampai overflow Kalau gak datangnya At least on time Atau early Duduknya gak bisa Di tempat yang Dia inginkan Saya senang sih Jadikan doa Rumahku disebut rumah doa Ibadah seperti ini Jadikan doa itu sakral Anda datang prepare Anda datang siapkan hati Bukan cuma Ah yaudah Hari minggu Ya ke gereja Saya senang Saya senang Jumat harus mempersiapkan diri Saya bangga sekali Lihat Tadi setelah selesai Ibadah jam 3 ini tadi Saya melihat disini Sudah pada ada kursi-kursi Didudukin orang-orang Orang-orang mulai datang Satu jam sebelumnya Baru selesai kelar Langsung masuk Masuk jemaat yang baru Saya mengucap syukur Jadikan doa itu sakral Ingatlah Ini gak banyak di hidupmu Amin Bapak Ibu Ya Itu dia Sayang sekali lagi Saya kagum sama Tuhan Yesus He's so good Saya gak perlu takut Ya Kita pakai bahasa campur-campuran Ngomong sama kanan kirinya He's so good Anda gak perlu takut Lalu Kalau hatinya Yesus Yunus mulai salah Doanya pun mulai ngawur Apa yang membuat doa Tidak bisa didengar Kata Yaakobus Karena orang pelin-pelan Orang yang mendua hati Tidak akan menerima sesuatu Doanya pun tidak powerful Makanya doa orang benar Bila dengan yakin Berarti ada satu fokus Ada satu arah tujuan Didoakan dengan yakin demikian Akan besar kuasanya Saya tunjukkan kepada anda Versi Yaakobus Tapi kitab Yunus Itulah sebabnya Lihat doanya Yunus Di ayat yang kedua B Dua yang kata-kata berikutnya Itulah sebabnya Maka aku dahulu Melarikan diri ke Tarsis Wait Tunggu 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 Bagaimana Yunus Bisa membanggakan Apa yang dia sesali Kok dia bisa bangun kembali Apa yang dia runtuhkan Bukankah di fasal kedua Ada doa ucapan syukur Yunus Dari perut ikan Dia merengek-rengek sama Tuhan Dan mengakui Tuhan benar Dia salah Bahwa dia ke Tarsis Itu kesalahan Itu pemberontakan Tapi disini Baru dua fasal berikutnya Setelah mencicipi sukses loh ya Bukan malapetakah Iniwe bertobat semuanya Kan juga untung buat Dan untung juga buat orang Israel Kalau musuhnya yang begitu jahat Bertobat Wah Kalau orang yang larikan uang kita Bertobat sungguhan Seperti Sakyus Kita pulang Dapat empat kali lipat Kadang-kadang kita mikirkan Dari sisi Sakyus Pernah mikir gak Dari orang yang diperas itu Enak juga ya Gak perlu saya investasikan Kita kalau mau Uang kita kembali Empat kali lipat Doa aja Supaya Sakyusmu bertobat Makanya doa Untuk jiwa-jiwa itu gak rugi ya Yang untung juga Orang benar Yang dirugikan oleh orang salah Kalau mereka dibenarkan Mereka akan diberkati Itu orang benar Ini ada orang Sakyus Yang ambil uang saya Saya kutuki Dia mati Uang saya pun Pergi saya doakan Supaya dia bertobat Siapa tau uang saya sekalian kembali Kalau gak Jiwanya kembali pada Tuhan Lebih cukup dari bagi saya Kan mestinya dia bahagia Tuh Ninewe bertobat Gak jadi laki bunuhi Bangsanya Gak jadi laki aniaya Tapi ya memang hati orang salah Sudah juling semua Penilaiannya Lalu dia berkata gini Itulah sebabnya Maka aku dahulu Melarikan diri ke Tarsis Doa yang kontradiksi Dengan diri sendiri Tidak ada kuasanya Catat itu baik-baik When you contradict your own yourself In your prayer Kemarin anda berkata Ya Tuhan aku salah Ya Tuhan aku ini Aku ampuni dia Besoknya berkata Kalau engkau tidak hukum dia Aku marah sama Tuhan Loh kemarin berkata Beriku kuasa untuk mengampuni dia When you contradict yourself Kitab Yakubus berkata Ketika anda mengkontradiksi diri sendiri Itu disebut orang pelin-pelan Mendua hati Doa kiri gak dijawab Kalau doa kiri Jawab Tuhan salah Dengan doa kanan Kalau doa kanan Dijawab Tuhan salah Dengan doa kiri Mau yang ini salah Mau yang itu salah Mau pilih mana Pilih yang ini salah Pilih yang itu salah Mau pilih mana Doa yang kontradiksi Tidak akan bisa Tidak akan punya kuasa Untuk mengubah Dua hari lalu Baru berapa waktu yang lalu Dia berdoa Tuhan Ampuni aku Aku lari ke tarsis Sekarang dia berkata Nah itu loh Itulah sebabnya Aku lari ke tarsis Ya kan Kan aku tahu Tuhan itu baik Tuhan itu pengampun Tuhan itu pemaaf Penyayang Panjang sabar Makanya Gue lari ke tarsis Kemarin di perut Ikan gak gitu loh bunyinya Ampuni aku Lari ke tarsis Maafkan saya Saya salah Saya pergi ke arah Perlawanan Daripada gendak Tuhan Tuhan Beri aku kesempatan Muntahlah si ikan Setelah muntah Nah dulu kenapa aku tersasis Tau kan Tuhan jadi gila Bilang Ini orang Kenapa sih Tapi banyak kali Doa kita kalau direkam kembali Banyak kontradiksi Be consistent Kuncinya Spiritual life Kehidupan rohani itu Harus konsisten Please tahun ini Jangan kita up and down lagi Jangan jatuh bangun Jangan ombang ambing Ada dua cara Untuk goyang Ombang ambing itu Kiri kanan Dipengaruhi kanan kiri Ombang ambing Atau atas bawah Hubungan dengan Tuhan Jatuh bangun Stop begini Stop begitu Stabil Konsisten Saya doakan Kehidupan rohani jemaat disini Konsisten Bertumbuh dan berbuah Kasih tepuk tangan Tuhan Tugas kami bukan cuman kotbah Kami juga berdoa Dan berjaga Jaga atas jiwa Sal Bagaimana bentuk penjagaan Atas jiwa jemaat Adalah firman-firman Yang harus mengarahkan Ke Tuhan Tapi jangan lupa loh Sekalipun ketika kita Tidak bertemu Kami mendoakan Anda Minggu depan Saya masih ketemu dengan Anda Nanti setelah itu Kalau saya harus pergi Kesamarindah Untuk KKR trip to hell I will pray for you Ayo Jangan lupa Jangan ada satu disini pun Yang mengeluh Atau merasa Mengasihani diri sendiri Atau apa You never alone Saya minta selama Anda Ada disini GMSG SCC ini Bertumbuhlah Tanpa batas Jangan hemat Panjangkan Talinya Panjangkan kokoh Patok-patokmu Sebab kau akan mengembang Ke kanan ke kiri Keturunanmu Akan memperoleh Bangsa-bangsa Dan minimal Kalau ada amin Pasti ada tepuk tangan Haleluya I want to see Jesus Face to face I want to Sylvan TV Sampai jumpa Terima kasih.